Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala Sayyidina Musalim Sayyidina Muhammadin wa ala alih sabi wa ajma'in Amma Ba'du Alhamdulillah kita saat ini sudah berada Menjelang 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan Padahal kita sudah melewati yang 10 hari pertama, 10 hari kedua Mungkin kita kurang mengisi dengan hal-hal yang menjadi anjuran Di dalam agama untuk mengisi Ramadan ini Dengan baik, dengan mendakatkan diri pada Allah SWT Allah mengatakan dalam 10 hari pertama Itu kita merupakan awaluhu rahmat Adalah rahmat Dan yang 10 hari kedua Jadi 30 hari terakhir ini Kita berdoa agar kita diselamatkan dari api neraka Dan 10 hari terakhir ini Disitu kita harapkan ada Laylatul Gadar Dimana dikatakan Kalau kita mendapatkan Laylatul Gadar Tentunya kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung Yang mengisi malam-malamnya Dengan munajat Dengan beribadah Dan tidak menghilangkan waktu begitu saja lewat Tanpa ada satu isian yang bermanfaat Kalau kita saat ini menghadapi satu kesulitan Kita sebenarnya harus bertawakal Usaha setelah itu bertawakal Dan yang penting apabila kita Menjadi orang yang bertakwa pada Allah SWT Semua akan ada jalan luar Semua akan ada jalan luar Dalam firman Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Apabila kita menjadi orang yang bertakwa Takwa pada Allah Segala suatu kesulitan itu ada diberikan jalan luar Dan juga ada tambahan Memberikan rezeki pada kita Sesuatu yang tidak disangka-sangka Nah kesempatan ini juga Kita bisa memanfaatkan rezeki yang kita dapatkan ini Untuk sesuatu yang baik Kita beramal Apalagi dalam kondisi saat ini Amal menjadi sangat-sangat mulia Dan menjadi satu ibadah Yang ditunggu oleh masyarakat Karena ibadah itu bukan ibadah ubudiah sendiri Tetapi juga untuk orang lain Yang sebaik oleh manusia kita ini Apabila kita memberi manfaat pada manusia yang lain Jadi kita bertakwa Kita mendapatkan satu jalan luar Terhadap kesulitan kita semua Dan setelah itu kita diberi rezeki Min haitul eh tasib Dan sesuatu yang tidak kita perkirakan Nah rezeki itu kita gunakan Untuk membantu saudara-saudara kita Yang mungkin saat ini dalam kondisi yang sangat sulit Karena itu apabila kita diberi kelapangan rezeki Walaupun sedikit kita usahakan memantu mereka Karena dengan kondisi yang saat ini Saudakoh itu merupakan satu ibadah yang terbaik Dan jangan lupa kita bisa menghindari Sekarang marah bahaya Itu dengan saudakoh Saudakoh itu merawakan tamen Dan juga apabila kita dalam keadaan sakit Saudakoh itu merupakan satu obat yang terbaik Rasul SAW mengatakan Dauh marbukum di saudakoh Karena itu mari kita bersama-sama bergandeng tangan Mengatasi segala kesulitan yang sekarang ada Dan kita bisa keluar insya Allah dari kesulitan ini Dengan baik Dan ini merupakan satu kebersamaan Dalam kesulitan Yang menurut saya Setiap orang memberikan satu kontribusi yang terbaik Bagi bangsa ini Saya kira demikian Semoga semuanya berjalan lancang Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.